Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia Jawa Barat secara resmi meluncurkan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau Fekdi di Kabupaten Garut. Rangkaian Fekdi Nasional yang mengusung tema bersinergi dalam akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia memiliki tujuan meningkatkan kepedulian, pemahaman akan pentingnya digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif serta efisien untuk perekonomian Indonesia. Fekdi diakini mampu meningkatkan kolaborasi otoritas di pusat maupun daerah untuk industri dan masyarakat dalam angka akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto, meyakini adanya Fekdi mampu mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang ekonomi dan keuangan digital, serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi yang pada akhirnya pembentukan pemantapan dan penguatan daya saing perekonomian. Semangat mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital sebagaimana menjadi tujuan Fekdi khususnya pada sektor UMKM sebagai kekuatan baru pemulihan ekonomi. Sekaligus upaya berkesenambungan untuk menciptakan UMKM Jawa Barat yang tumbuh berdaya saing, berceritaan pemanfaatan digital secara end-to-end perlu menjadi perhatian bersama di Jawa Barat. Ketika media ini memang Jawa Barat sudah lama mempunyai visi apa yang disebut sebagai provinsi kita, tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Bapak Gubernur dalam paparan bidatonya. Namun kali ini kita bersama menindaklanjuti amanah dari Kepres 3 tahun 2021 tentang pembentukan tim percepatan peluasan digitalisasi daerah di insya Allah seluruh wilayah 27 kabupaten-kota di Wajah Barat dan juga di dunia provinsi Jawa Barat. Ini menjadi penting, saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disebut oleh Bapak Gubernur dalam bidatonya, yaitu bahwa tim percepatan peluasan digitalisasi daerah ini adalah tim yang sifatnya koordinatif dengan ketua adalah kepala daerah di apakah di wajah provinsi maupun kabupaten-kota yang karena sifatnya koordinatif maka ini melibatkan berbagai otoritas serta sifatnya bantah ilis. Jadi insya Allah ini akan menjadi semakin cepat dan secara baik, secara sistematis nanti dalam menuju jabat provinsi digital. Ini karena media yang saya hormati, hari ini ada festival ekosistem ekonomi keuangan digital yang diinisiatifkan oleh Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat karena kita melihat bahwa selama COVID-19, ekonomi yang meningkat adalah ekonomi digital. Nah, Jawa Barat merevolusi digital bukan hanya urusan jual-beli, tapi juga pada kehidupan. Ngasih makan ikan, sekarang pakai HP, ngasih makan ayam, jualannya, baca berita, pendidikan, pengajian, semua sedang bertransformasi menjadi budaya digital baru. Nidahiria, Cereks TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.